Halo rekan-rekan semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kami mau bercerita sedikit nih tentang proyek yang kami lakukan dalam proyek Wizz Become Supply Sing 2. Ada yang pernah kepikiran nggak logam-logam seperti ini yang sudah tidak laki dipakai? Apa yang harus kita lakukan ya dengan ini semua? Dengan menggunakan pendekatan desain ting-ting, tim kami mencoba untuk menawarkan solusi desain untuk permasalahan ini. Mari kita mulai dari tahapan pertama. Pada tahapan ini, tim kami bersama dengan Faria dan para mahasiswa mencoba untuk memikirkan brainstorming nih ceritanya, ide apa ya yang bisa kita tawarkan sebagai solusi desain atas permasalahan limbah metal yang tadi. Kita perlu pahami dulu di konteks masalahnya. Siapa yang setuju bahwa tidak semua limbah adalah sampah atau semua limbah adalah sampah? Kita harus tujuh dulu nih bahwa everything has its own time for landfills, but everything also deserves a second chance. Dari hasil diskusi bersama, kami memahami ada permasalahan berikut pada mitra kami. Mitra kami merupakan produsen pintu harmonika yang sudah lama malang melintang di dunia per pintu harmonikaan. Sayangnya, mereka memiliki sisa produksi dari laser cutting yang belum banyak diolah. Sebagai institusi yang bergerak di bidang desain, jelas kami menawarkan kreativitas desain dan ide segar dari mahasiswa kami yang membutuhkan tempat untuk kolaborasi ilmu dan pasar. Jadi cocok nih! Lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan idea. Pada tahapan ini, kami kembali mengumpulkan mahasiswa untuk bekerjasama membuat desain-desain yang baru. Pada tahapan ini, tim dosen bekerja bersama dengan mahasiswa untuk melakukan pembimbingan pada development product design. Setelah semua desain matang, here comes the part, tahap prototype. Setelah mengumpulkan berbagai macam ide desain dari mahasiswa, kami duduk bersama untuk melakukan kurasi dari tim dosen. Sehingga desain-desain yang terpilih nantinya tidak hanya bagus, tapi juga memungkinkan untuk diproduksi oleh mitra. Pada tahapan prototype ini, kami juga diundang untuk bersama-sama meninjau PT Faria dan melihat bagaimana proses produksi dari desain-desain yang sudah terpilih. Penasaran gak bagaimana hasilnya? Yuk kita lihat! Karya yang kita lihat ini adalah karya prototype tahapan pertama. Setelah melalui proses evaluasi, maka kita melanjutkan ke prototype tahapan kedua. Secara desain, prototype tahapan kedua menawarkan desain yang jauh lebih beragam. Selain desain yang lebih bervariasi, prototype tahapan kedua juga menggunakan lebih banyak jauh lebih beragam. Banyak variasi dari sisa laser cutting yang ada pada PT Faria. Selain itu, kita juga bisa lihat berbagai macam variasi konstruksi. dan juga material yang digunakan untuk mendukung desain ini. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di kreatifitas Waze Begum Blessing yang berikutnya! Terima kasih telah menonton!